Intro Berbagai kegiatan bakti sosial dilakukan oleh alumni SMPP SMA Negeri Empat Palu dalam gelaran Reuni Akbar tahun ini. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan diantaranya sunatan masal yang diikuti oleh 50 anak. Selain itu, pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dan alumni juga dilakukan, termasuk melakukan aksi donor darah. Tidak hanya bakti sosial bagi masyarakat yang dilakukan dalam Reuni Akbar ini, beberapa kegiatan lainnya juga mewarnai Reuni Akbar kali ini, salah satunya, pentas seni musik yang dibawakan oleh beberapa angkatan alumni. Alhamdulillah, bakti sosial ini kita selamatkan rangkaian Reuni, Reuni Akbar, dari Sumatang Masal dan Durungan Barang. Itu semua alumni itu berpartisipasi. Ini kegiatan itu, saya terancarai sepertinya dianggara kemarin. Ini kegiatan ini, semua alumni dari alumni pertama tahun 2009 sampai 2023 itu berpartisipasi dalam kemarin. Beberapa alumni juga terlihat memasang stand angkatan mereka masing-masing, seperti alumni angkatan 2005 misalnya, yang memilih memasang stand mereka di depan pintu gerbang sekolah. Ada yang menarik dari stand ini, yaitu pemasangan bendera Indonesia dan Palestina. Koordinator alumni 2005, Magdis, bilang tujuan pemasangan bendera Palestina ini sebagai bentuk empati dan dukungan untuk warga Palestina. Tanam pohon, berawal dari tanam pohon, kemudian ada senatan masal, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan bersifat sosial yang kita dari angkatan 2005 untuk bisa tetap spasifasi di kegiatan Uni Akbar SMA 4, Pak Alumi. Ini ada hal yang menarik dari stand dari 2005 sendiri, Pak Alumi 2005, dengan memasang bendera Indonesia dan Palestina. Itu tujuannya apa maksudnya? Ya, tujuannya di samping beberapa banyak yang beredar ini Baliho, mereka semua memapang Baliho-nya itu di depan pagar sekolah, tapi justru kami ini di angkatan 2005 ini memapang di depan seberang sekolah. Nah, tujuannya supaya bisa menjadi, apa namanya? Bisa dilihat langsung ya orang hukum? Bisa dilihat langsung beberapa teman-teman, kawan-kawan sejawat alumni angkatan, dan juga kita memasang Indonesia bersama dengan bendera Palestina. Sebagai wujud, kami mendukung kebebasan Palestina untuk merdeka. Reuni Akbar ini bertujuan untuk terus menjalin silaturahmi antar alumni, sekaligus pengenang masa-masa sekolah dulu. Rolis Muhlis, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah